Ini kecurangan Bendera pede dicabuti Golkar di biari Dairi punya cerita Dan diskriminasasi ini Nanti kita dengarkan jawabannya dengan baik-baik Sudah kami terima Dan kami regulasi Itu mungkin yang selanjutnya itu Kak Untuk persenangan yang harus diambil dari bawah Sudah itu kemana? Atau kan terkait netralitas Atau kegagak undur atau kemana? Kami lipahkan ya Apa? KASN Bukan dari PKM yang lipahkan? Nanti tergantung kewenangan Kewenangan Lembaga itu memberikan Atasannya untuk memberikan hukuman Itu bukan peran kami Soalnya kata-kata Kata kan Tentukan daripada masyarakat Bahwa mereka Ada dengan masyarakat Bulu Atau setidakkan Satu-satunya tersebut Itu mencari Tentukan mereka Untuk mencobong Satu BBA Sedangkan itu Yang pertama Nanti kami akan memberikan pemberitahuan Bahwa hasil ekolasi bawah ini Satu Pelapor Pelapor Pelaporan Saya ulangnya Ini isi Isi nanti pemberitahuan Untuk yang akan kita ditangkap Kemudian Satu Pelapor Pelapor Pasional Mama Polsi Hobi Terlapor Horas Pandede Nomor laporan Tadi sudah saya baca kan Status laporan Ditindaklanjuti Instansi tujuan alasan Laporan Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara Atau KASN Laporan Merupakan Diduga Pelanggaran Netralitas Pelanggaran Netralitas ASN Yang diduga Melanggar Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Yang berbunyi Pegawai ASN Berharus Bebas Dari pengaruh Intervensi Dari semua Golongan Dan Partai Politik Pasal 5 KurBN Amka 5 Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Negara Yang berbunyi PS Dilarang Membuat Keputusan Atau Tindakan Yang menguntungkan Atau Merugikan Pasangan Calon Sebelum Atau Selama Dan sesudah Masa kampanye Artinya gak ada pelanggaran pemilu disitu kan? Dari laporan orang PDIP nih Gak ada pelanggaran pemilunya gitu? Kalau dianggap pelanggaran pemilu itu adalah Partai peserta Sementara Kasat Pol PP bukan peserta pemilu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jika Pesat